Saudara kita awali kompas jember dengan informasi pertama, sebuah pabrik garmen milik PT. Eratex Jaya di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Ludes terbakar pada 10 Juli 2018. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun perisiwa ini membuat aktivitas produksi terhenti dan karyawan dipulangkan. Kebakaran hebat terjadi di pabrik garmen PT. Eratex Jaya di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kobaran api terlihat di sisi timur belakang pabrik yang merupakan gudang penyimpanan baju dan sejumlah material garmen. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat meluas ke seluruh bagian gudang. Lima unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Probolinggo diterjunkan untuk memadamkan api dengan dibantu oleh karyawan pabrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun seorang petugas pemadam kebakaran harus dilarikan ke rumah sakit setempat karena kehabisan oksigen dan aktivitas produksi pabrik tekstil ini dihentikan sementara waktu seluruh karyawan dipulangkan lebih awal. Ya, dengan adanya angin yang cukup kencang, eskalasi api semakin besar, cepat besar, dan asap begitu tebal sehingga menyulitkan juga untuk petugas tangkar dalam melaksanakan pemadamannya. Pihak pabrik sendiri belum bersedia memberikan keterangan kepada awak media terkait kronologis peristiwa kebakaran dan kerugian yang ditimbulkan. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur